Barengan sama Nila Tribuners, hari ini masih di program Tribun Newson Camp, kita bakalan ngobrol bareng seorang fotografer. Ini adalah seorang fotografer yang juga berkecimpung buat motret di tengah pandemi virus corona. Penasaran gak sih ketika ada karya-karya foto tentang pandemi dan gimana cara ngambilnya, terus juga protokol kesehatannya kayak gimana? Nah, kita langsung aja ngobrol. Ini adalah seorang fotografer, Mas Agung Wilis Yudha Baskoro. Halo Mas Juda, selamat sore. Halo sore. Mas Juda, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak. Mbak gimana? Sehat, Alhamdulillah. Sekarang ada di mana nih, kalau boleh tahu? Aku lagi piah di Jakarta, di Tebet. Gitu, betul. Oke. Mas Juda, tapi kalau ngomongin soal, Mas Juda kan seorang fotografer, udah berapa lama sih kalau boleh tahu ada di bidang fotografi? Kalau aku sendiri mulai belajar foto tuh dari tahun 2008 ya, 2008. Ya, sejak saat itu mulai nyoba-nyoba foto sih. Tapi kalau di foto jurnalistik sendiri, paling sekitar ya lima tahun belakangan lah. Lima tahun belakangan. Berarti itu memang bidang yang digeluti sekarang ini, yang bidang jurnalistik itu. Atau kalau di fotografi tuh, bisa dijelasin dong, Mas? Apakah ada emang bidang khusus? Misalnya Mas Juda, motretnya khusus tentang apa? Atau ada seorang fotografer yang motretnya khusus tentang apa? Apakah ada nggak sih di bidang fotografi tuh? Oh, ada macam-macam ya bidangnya. Dari yang paling apa ya, ada yang bisa dibilang kayak bidang komersial sendiri tuh dibagi jadi banyak sub-bidang lagi. Kayak motret makanan, motret fashion, terus motret apa sih? Kendaraan, mungkin kayak gitu. Nah, kalau di bidang humaniora gitu, bisa jadi kayak semacam ethno-fotografer, foto jurnalistik, kayak gitu. Dan masih banyak lagi lah sebenernya. Belum lagi yang kayak di bidang medis gitu kan, ada juga tuh yang masuk-masukin kamera ke dalam badan gitu. Nah, itu kan juga salah satu sub-bidang fotografi juga. Kalau Mas Juda sekarang, kalau bisa dibilang, menggelutinya di bidang apa? Kalau aku sekarang di foto jurnalistik sih. Karena profesiku kan wartawan. Maksudnya aku sebagai jurnalis yang motret gitu ya. Jadi, aku sekarang foto jurnalis gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang wartawan, terus juga motret, dan sekarang juga lagi pandemi. Gimana kerja seorang fotografer di tengah pandemi kayak gini, Mas? Ya, kalau saya pribadi sih, saya masih ada kantor gitu. Jadi, saya motret gitu. Saya masih motret dan saya masih punya media yang menerbitkan hasil karya saya gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang udah di PHK, tapi mereka masih motret gitu. Masih punya passion untuk mengabarkan kepada publik tentang apa sih yang terjadi di lapangan. Nah, itu tuh kalau bisa dibilang setelah pandemi ini tugas kami ya. Rata-rata memang tetap stay on the track untuk tetap mengabarkan apa yang terjadi di lapangan kepada pebaca. Kayak gitu sih. Tapi kan sekarang kondisinya juga beda gitu ya. Aku lihat dari Instagram Mas Juda juga beberapa kali postin tentang bagaimana seorang fotografer harus pakai alp lindung diri, nggak ada APD pakenya jas hujan. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, itu waktu awal-awal sih, Mbak. Kalau yang teman saya yang pakai jas hujan itu memang waktu awal-awal. Jadi, kita bimbang waktu itu antara mau beli APD atau nakalin. Karena kalau kita beli, kita dalam tanda kutip seperti memperparah keadaan yang paling membutuhkan itu kan si nakes kan. Nah, jadi kalau kita ikutan beli, kita bikin defisit APD ini makin parah gitu. Jadi, kayak yaudah kita ngakalin aja gimana caranya, kita motret ke sana tetap aman. Kita punya beberapa referensi lah gitu kan. Jadi, kayak ada salah satu orang, apa sih ya, kayak sumber gitu, salah satu sumber yang bilang, ini loh kamu bisa pakai jas hujan, terus kamu tali pakai selotip, segala macam, terus matamu asal nggak kena, terus sarung tangan juga asal kamu cuci tangan kamu nggak masalah. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai cara itu. Waktu awal-awal ya. Waktu itu kan, ya kita dapat APD juga susah sih waktu itu. Dan pertimbangan pertimbangannya itu. Itu berarti pada saat emang pandeminya lagi belum, masih banyak orang yang belum tahu gitu ya, gimana bisa pakai APD dan kawan-kawan. Terus, selain tentang, itu kan tentang protokol kesehatan gitu ya Mas Yuda, tentang gimana melindungi diri sendirilah. Tapi, kalau berbicara tentang hal apa sih yang membedakan ketika motret di zaman yang biasa aja dan sekarang yang kebetulan lagi ada pandemi? Yang paling membedakannya sih itu rasa takutnya, Pak. Jadi, tekanannya itu nggak cuma datang dari apa ya, misalnya kalau kita deadline biasanya gitu kan. Nggak cuma soal deadline, nggak cuma soal menuhin kuota liputan, atau nggak cuma masalah aku bikin liputan ini bagus atau nggak, segala macam. Tapi lebih ke rasa takut terhadap si penyakit itu sendiri gitu. Jadi, kita jadi was-was gitu, ngambil gambar itu nggak tenang. Terus, makin lihat kanan-kiri itu, kita makin was-was, makin waspada. Belum lagi masalah lain yang hubungannya sama redaksional, kayak verifikasi dan lain sebagainya itu jadi lebih ekstra ketat gitu. Tapi kalau kendalanya, Mas Yudha, apa kendala kalau Mas Yudha sendiri apa yang dirasain ketika emang harus terliputan, cari gambar, pas lagi pandemi kayak gini? Kendalanya lebih ke ini sih, misalnya kayak saya sendiri kan ngekos ya, ya kan? Di Jakarta itu ngekos. Nah, gimana caranya kalau pulang kos itu orang kos yang BFA itu tetap aman? Jadi kan saya nggak boleh egois kan? Maksudnya, iya saya liputan keluar, mereka di rumah. Masa iya saya masuk, keluar masuk itu sebodoh amat gitu sama mereka, kan nggak bisa kan? Jadi gimana caranya ngakalin supaya tetap di kos itu ada protokol kesehatan yang berlaku khusus untuk saya? Belum lagi, apa ya, kelangkaan APD jelas. Terus masalah, apa sih, swab, tes-tes tentang COVID itu juga kan untuk kita kan keluarnya juga nggak cepat gitu. Baru beberapa minggu kemudian ada yang untuk wartawan khusus gitu. Nah gitu-gitu kan juga jadi antisipasi yang, apa ya, jadi kendala juga mau liputan tuh kayak, aduh, maju-mundur, maju-mundur gitu tuh. Antara takut, melindungi diri, tapi juga tugas gitu ya, Mas, ya? Iya, iya. Tapi kalau dalam satu hari tuh biasanya berapa lama pakai alat pelindung? Kayak misalnya Sujan, biasanya kalau lagi motret tuh bisa berapa lama, Mas, pakainya? Tergantung motretnya sih, kalau awal-awal itu kan tergantung di mana kita motret juga. Kalau misalnya motretnya di lapangan yang luas, kita nggak pakai kayak gitu. Tapi kalau acara-acara yang khusus, misalnya meliput ke dalam, apa ya, bukan rumah sakit juga sih, kayak lingkungan yang bisa jadi di situ ada, kayak meliput swab test, meliput rapid test massal yang waktu awal-awal itu, ya kita bisa pakai sepanjang acara itu berlangsung kayak 2-3 jam kayak gitu sih. Nggak selama nakes sih, cuma tetap kita ngerasain gitu pakai kayak gitu. Tapi apa yang dirasakan pada saat, ya namanya pakai jasujan yang pastinya gerah ya? Tapi apa hal lain yang dirasain ketika saat itu? Gatel sih, terus kalau mau ke belakang tuh ribet gitu. Nah oke, gatel kalau ke belakang juga ribet. Iya, terus jadi ini sama kamera tuh, kita jadi mendadak bersian gitu, suka gampang nyuci. Terus, ya kayak gitu lah. Oke, emang terdapat lah ya, termasuk. Tapi kalau seandainya, kita ngomongin tentang hal apa sih yang paling banget dikenang sama Mas Yudha selama motret di tengah pandemi ini? Kejadian apa mungkin? Atau ngalamin apa gitu Mas? Ya, apa sih kalau kejadiannya sih itu gini ya, kadang tuh saya nggak ada kejadian yang spesifik gitu waktu saya motret. Ya, banyak saya lihat waktu di pemakaman tuh orang sedih gitu. Cuma kan itu juga nggak yang terus berkesan dan terkenang di kepala saya. Tapi lebih ke arah dimana ketika masyarakat ini mulai terbagi menjadi dua bubu gitu, kayak yang percaya dan tidak percaya gitu. Saya jadi mikir, ya mungkin selain kehilangan pekerjaan gitu, selain kehilangan sumber penghasilan, kehilangan orang yang disayangi gitu, juga ada sebagian mungkin yang terus kehilangan apa ya, hasrat untuk melakukan verifikasi berita atau kehilangan akal sehat gitu. Jadi saya kayak, oh ya sudah lah, walaupun ada yang kayak gitu, saya di sini posisinya adalah wartawan, jadi ya sudah gitu, mengabarkan yang di lapangan aja gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu-gitu. Paling gitu sih, saya lebih keambil sikap gitu gimana. Tapi ketika motret gitu kan, ini apalagi pandemi ya, Mas Yudha kan bisa dibilang ini adalah hasil karya-karya foto atau mungkin berita yang diberitakan itu juga cukup sensitif. Apakah emang ada kriteria sendiri kalau foto? Misalkan Mas Yudha kebetulan ngambil foto X, tapi foto ini tuh ada kemungkinan untuk tidak bisa dipublikasikan gitu. Apakah ada hal-hal semacam itu? Ada sih mbak, ada banget. Ya banyak terjadi sih, misalnya kayak saya motret apa sih yang di makam gitu tuh. Ada orang yang meninggal gitu. Yang meninggal tuh, apa dia statusnya gitu. Zaman dulu kan sebelum yang diperbarui kan ada tuh yang ODP, OTG gitu-gitu. Itu tuh harus dipastikan dulu ke keluarga korban. Kayak gitu kan, kadang proses itu kan juga berat gitu. Maksudnya, kita verifikasinya kan waktu itu sih kejadiannya kayak langsung di lapangan gitu. Nanya ini meninggalnya kenapa gitu. Itu kan nggak enak banget dengan tanya gitu. Ya lagi sedih-sedihnya ditanyain macam-macam gitu. Tapi ya ada caranya lah gimana caranya supaya terverifikasi. Tapi kalau seharian itu nggak dapet yang bener-bener sudah keluar hasil tesnya ya, yaudah nggak terbit. Oke, berarti udah ambil foto, kalau bisa juga foto itu kemudian nggak dipublikasikan gitu ya. Karena emang ada beberapa hal yang harus dipenuhi dulu sebelum foto itu kemudian bisa dipublikasikan. Iya. Tapi kan namanya fotografer gitu ya. Mungkin banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Momen itu adalah satu hal yang sangat penting kalau di dunia fotografi. Terus kan bahkan kalau momen tuh yang kita tahu ya kejadiannya juga cuma satu kali gitu loh Mas. Nggak bisa kejadian dua kali atau ketiga kalinya atau diminta ngulang. Terus kalau misalnya Mas Judah sendiri bisa dapet momen-momen itu gimana ceritanya? Kalau saya seringnya tuh nungguin sih. Jadi saya apa ya, ya kalau ke lapangan tuh selain saya bisa mengoperasikan alat, kamera, punya kebisaan, saya juga berdoa sih supaya saya mujur. Karena kalau saya bisa doa, terus saya nggak mujur, nggak beruntung. Ya momennya lewat kayak gitu. Jadi kalau selama pandemi ini ya saya sejujurnya tidak ini. Kayak apa ya, kalau bahasa jawanya tuh nggak mau ngoyo, nggak mau terlalu effort gitu lah ibaratnya. Karena jaga kesehatan juga kan, jaga badan gitu. Jangan sampai sakit. Jadi yaudah, saya cuma datang ke lapangan terus nyari angle yang kira-kira tidak begitu ribet dan beritanya dapat ya sudah gitu. Dan saya berdoa semoga foto itu bagus. Jadi emang momen tuh ya ada unsur beruntung juga ya. Iya. Kalau nggak bisa dua kali didapetin. Nggak bisa. Kalau foto-foto itu kan memang ada yang momen gitu ya Mas. Kalau selama ini yang diarahkan gitu juga. Kalau ketika foto, terus abis itu momennya lewat, apakah bisa? Ketika kemudian diarahkan untuk mungkin sedikit agak mengulang kejadian yang kelewat itu tadi. Kalau saya pribadi sih, saya menghindari ya hal-hal kayak gitu tuh. Kalau sepanjang saya motret, kalau mengarahkan itu, kalau momennya misalnya tergantung sih momennya. Kalau motret profil, iya saya arahkan. Kalau motret profil misalnya seorang tokoh, pematung, terkenal gitu. Iya saya arahkan, Pak, coba nanti Bapak lagi kerjakan patung apa gitu. Saya tanya, patung ini gitu. Oh ya sudah, Bapak bisa nggak kalau saya datang nanti mungkin waktu Bapak mengerjakan. Jadi saya nggak datang malam hari terus nyuruh dia ngerjain. Tapi saya bilang sama dia kalau saya mungkin bisa datang waktu Bapak sedang bekerja gitu. Mengarahkannya sebatas itu. Tapi kalau momennya misalnya sepak bola gitu ya nggak bisa saya arahkan. Saya momennya kayak pemakaman COVID gitu ya. Saya nggak bisa dong arahkan, Pak, nanti nyangkulnya harus horizontal begini. Kalau momen, ya memang kebanyakan hal-hal yang bisa diarahkan ya kayak profil. Terus juga memang ngambil sosok tertentu gitu ya, Mas Jude. Iya. Tapi dari hasil gambar-gambar sendiri yang misalkan ada yang memang dipublikasikan dan ada juga yang dibagiin sama Mas Jude di Instagram. Apakah dari foto-foto itu ada maksud tertentu yang ingin disampaikan? Kalau maksud, saya rasa setiap foto berita itu ada maksudnya minimal mengabarkan, Pak. Kalau dari saya sih, saya percaya setiap karya, apalagi foto juga tuh, setiap sudah diterbitkan, dilempar ke publik, maka author is dead bahasanya. Jadi kalau dari saya sendiri maksudnya mengabarkan gitu. Tapi kalau ada dari orang lain atau penonton atau penikmat foto saya itu menangkap maksud lain, terlepas dari caption tersebut, ya berarti sudah di luar kendali saya. Memang apa yang sudah dibagiin yaitu nantinya juga tergantung gimana orang yang akan menilai hasil foto itu sendiri. Anyway, kalau misalnya aku tanya, ada nggak sih fun fact dari seorang Mas Jude pas lagi motret gitu? Apa, pernah kejadian apa mungkin? Atau kayak gimana? Kalau fun fact, selama pandemi saya itu pernah kelilipan keringat sendiri tapi nggak mau pucek. Karena pada saat itu sedang... Karena takut, takut, takut. Iya, jadi udah motretnya gini-gini itu udah kedip-kedip ya kan. Gambarnya nggak kelihatan, kayak gini-gini tapi nggak mau pucek tuh. Udah biarin aja udah gelap gitu. Terus motretnya ya udah. Agak bahaya juga ya ketika tangan belum dibersihin terus habis itu kan. Iya, parno kan. Jadi parno padahal udah masuk-masuk itu, keringat itu udah di sini. Itu pada saat pake alat pelindung juga atau nggak? Iya, iya. Iya, pake alat pelindung. Pake kacamata ya, mungkin namanya ya bukan nakes. Jadi kayak pengetahuan yang saya dapet tentang cara pake dan cara lepas itu juga belum lengkap kali ya. Waktu itu awal-awal. Jadi makanya asal, terus keringat itu bisa masuk. Terus saya pikir, wah ini kalau di jidat ada virus, kena keringat di sini, masuk juga kan. Terus saya nggak mau pucek gitu ya, udahlah. Dibiarin aja. Iya, biarin aja udah. Berembun-berembun dah gitu. Berembun-berembun, keringat-keringat nggak apa-apa lah. Iya, iya. Yang penting tetap bisa sehat gitu, nggak kena virus. Tapi Mas Jude, apa sih yang ingin disampaikan sebelum nanti? Aku mau ngomongin tentang gimana karya sebuah foto tuh bisa punya power buat viral. Tapi apa yang ingin disampaikan buat dari seorang fotografer gitu ya, yang terjun langsung dan tahu kondisi di tengah pandemi, yang ingin disampaikan buat orang-orang apa? Kalau dari saya sih, apa ya, di saat kayak gini tuh, nggak ada salahnya untuk tetap mempertahankan tingkat kewaspadaan gitu. Maksudnya terlepas dari wacana apapun yang ada di luar sana, apapun omongannya tentang penyakit baru ini yang risetnya juga masih ongoing gitu. Jadi, nggak ada salahnya kita tuh tetap jaga diri. Jaga diri tuh kan nggak nggak akan berdampak jelek gitu ke kita. Maksudnya, kita jalan pakai masker ya. Tetap, kita tetap bisa jalan-jalan juga gitu loh. Maksudnya, terus apa ya, kita harus lepas, terus batuk-batuk sama orang gitu kan. Jangan kayak gitu juga gitu. Jadi, harus tetap meningkatkan, apa ya, menjaga waspadaan sama jangan melakukan hal-hal yang berbahaya buat diri sendiri dan orang lain. Menurut gue kayak gitu sih. Jangan melakukan hal-hal yang berbahaya buat diri sendiri dan juga orang lain. Intinya, ya, itu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.